Oke, balik lagi bersama saya Tio Coding Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk membuat custom hook Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan Codingan kita itu cukup bloated ya Dan kurang rapi Kalau saya lihat Jadi aku ingin memisahkan logic dengan UI Oke, jadi angkat aja ini Jasa kita atau UI Sedangkan ini adalah logic kita Function-functionnya Nah, disini teman-teman Kita, di bagian komponen hook Kita bikin aja namanya Use, apa namanya Custom hook, begitu Kita bikin aja kayak gini Custom hook Kira-kira seperti ini Oke, di custom hook kita ini Kita bakal Misahin semua yang kita butuhkan Oke, jadi pertama kali Kita mau nge-struct state dulu nih Kita mau nge-struct state Oke, jadi kita taruh dulu Seperti ini Di custom hook kita Kemudian berikutnya kita beri nama Dari hook kita ini apa Kita beri namanya adalah Cons use books Kita seperti ini Use book aja deh Dan di dalamnya Itu ada state kita Berarti use state harus kita import dulu Cons use state from react Cons Cons ya, sorry Kebiasaan Import Oke Nah, berikutnya Disini Kita punya use effect Ini dia Untuk nge-face book Jadi use effectnya itu kita cut Kita seperti ini Terus kita taruh dalam custom hook Dan sepertinya Daripada aku nilisnya seperti ini Aku cut saja Cut Facebooknya aku hapus Kemudian berikutnya Ini aku wrap dalam-dalam kurung Oke Kemudian aku running langsung di dalam use effect Dan tambahin asing di sini Ini namanya evoke function Jadi ceritanya function itu langsung di running Dan aku gak tau setiap kali pake pretier Dia ngasih ini terus di belakang Tapi ya Lebih clean seperti ini Daripada yang tadi Jadi kita tau Oh ini langsung jalan Begitu Nah, berikutnya Disini Kita punya beberapa fungsin Seperti Gatebook dan lain sebagainya Yang perlu kita cut Juga Kita cut Dan pindahin ke custom hook kita Seperti ini Nah, ceritanya Dia juga mainnya ke sini juga A step Kemudian Disini kita tinggal di chain aja Apa yang mau kita chain Book Oke Kemudian Yang mau kita chain lagi Itu adalah loading Aku beri nama aja Book Loading Oke Dari loading Kemudian Book error Dari error Oke Kemudian apa aja yang mau aku Export Getbook Oke Getbook Kemudian Handle addbook Kemudian Handle update book Kemudian berikutnya adalah Handle addbook Kira-kira support ini Itu yang mau aku Export Oke Sehingga ini adalah loji kita teman-teman Kemudian berikutnya Ini Kita export Export Usebook Atau Bagusnya Kita export secara default Seperti ini Si Usebook Seperti itu tadi Kemudian Disini kita import Nah Kita udah tinggal Bisa hapus aja nih Yang gak kita pake Kalo kita import Import Usebook From Use Dari Komponen Komponen book Kemudian custom Book kita Kira-kira support ini Kemudian Dari usebook Itu kita tinggal Keluarin Isi ini Teman-teman Aja yang Kita butuh Oke Jadi Unyak kecil sih Harusnya ini Unyak kecil Oke Kemudian Kita tinggal Extract semua yang kita Rechen disini Dan kita tampilkan Di sini Gitu Dan disini Harusnya Bookloadingnya gak gini Dan errornya Kira-kira support ini Oke Dan berikutnya Sepertinya Kita harus ngebikin Satu fungsi yang terpisah Lagi nih teman-teman Untuk Nggak update Sama Nggak Create ini Harusnya ini Di satu-satuan aja ya Daripada ribet ini Oke Jadi gimana caranya Jadi caranya itu Adalah Kalau kita lihat Di custom book kita Kita punya namanya Handle adbook Kenapa gak Handle adbook ini aja Yang kita gunakan Gitu Oke Jadi Handle adbook itu Dia nerima values Oke Kemudian Handle update book Dia nerima values juga Seperti ini teman-teman Kemudian Untuk adbook Itu Aku pisah Kesini Terus Seperti ini Oke Kemudian Untuk book Itu aku definisikan Berarti ini values Kemudian disini Cons Book Sama dengan data-data Seperti ini Setelah data-data Jari Tumpah Oke Book Sama dengan data-data Kemudian berikutnya Untuk update Kukat juga Ini tinggal Naruh Value saja Disini teman-teman Kemudian Berikutnya Handle adbook Handle ini Kemudian Handle update book Itu Kita bikin Seperti ini Sync Kemudian Cons Book Sama dengan book Dan disini Adalah Venge Kira-kira Seperti ini Oke Jadi Kira-kira Seperti inilah Tampilan Refractory Sehingga Coding kita Jauh lebih rapi Dan lebih clean Dan teman-teman Bisa melihat Bahwa Kita kekurangan Jangan lupa Aksesnya di import Ya teman-teman Kalau enggak Gak pekerjaan Oke Kemudian disini Ada Handle adbook Aman Dan kita save Gitu Dan teman-teman Bisa lihat nih Codingan kita Jauh lebih clean Dan kita tahu Oh ini adalah Cuma schema Oh ini formic kita Dan ini adalah UI Dan untuk logic itu Semuanya kita taruh Di custom hook Gitu teman-teman Jadi ya Yang Logic taruh disini Yang bukan logic Taruh di Komponen Sehingga sekarang Kita tinggal coba aja Nah kita dapat error disini Di bagian custom hook Use effect not defined Karena kita belum Export Belum kita import Oke Kita coba lagi Disini dapat error If error Lechant error Kenapa? Karena tadi kita ganti Namanya jadi book error Oke Kita ganti Kemudian kita save Kemudian kita refresh Nah teman-teman bisa lihat Listnya ke fetch disini Dan aman Dan kita coba tambah baru Oke 10 Disini 10 Kemudian kita klik submit Tuh Datanya Masuk Oke Aku coba ya Custom hook Kita klik submit Tuh Masuk 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 Dan kalau aku refresh Datanya juga Aman Dan kalau aku delete Oke Tuh datanya terhapus Kalau aku edit Mana ini edit? Edit Nah edit Kita punya satu masalah Ini berarti Kita coba lihat di console Ketika ngedit Tik Forming is to define Oke Jadi kita punya satu masalah Ketika ngedit Berarti Di custom hook Kita ini Bisa jadi Ketika kita punya handle Untuk Apa namanya Handle At book Kita pakai apa tadi? Gate book ya teman-teman Nah disini kita punya Forming Gitu Jadi ceritanya forming Ini kita perlu passing Nah jadi gimana caranya? Yaudah Tinggal Kita passing aja teman-teman Simple banget Jadi caranya Kita passing Forming Kesini Sebagai parameter Kemudian di bagian Books kita Di bagian Use book Kita tinggal Passing forming Berarti forming kita Ini harus paling atas Ini teman-teman Kita bisa Jadi harus di paling atas Ini kita taruh Sekiranya seperti ini Di top Nah jadi tampilan Forming paling atas Kemudian di custom hook Kita passing forming Dan sekarang kita refresh Dan kita klik edit Tuh bisa kan Kita klik edit Bisa Dan kalau teman-teman lihat Nggak ada error lagi di console Dan kalau aku update nih Si Harry Potter ini Jadi update Aku klik update Tuh datanya berubah Oke Berarti custom hook kita Udah aman Ya paling tinggal satu lagi nih Aku mau ngerapiin Kesel aku lihatnya Schema Oke Jadi teman-teman Tinggal bikin Satu lagi disini Schema Schema.gs Oke Kemudian kita pisah Jadi teman-teman Biasakan ya Clean code Dan best practice Yang seperti ini Aku ngajarin teman-teman Seperti ini Itu By my experience Jadi teman-teman Kadang yang sport ini Nggak diajarin ya Misalkan ikut bootcamp Atau apapun itu Tapi di Hoponing Aku berbagi Gitu Jadi teman-teman Coba ada implementasi Yang sedang Kukat-kukat Berarti disini Sudah kita ekspor Dan yuknya Kita pindahin Ke schema Begini Oke Kemudian kita tinggal Import aja Schemanya Oke Import From Component Kemudian book Dan schema Nah apa schema Yang mau kita ambil Book schema Dan book schema Kita kasih disini Oke Overall Untuk refactor Kita udah jalan Dan harusnya Kalau misalnya Aku Submit disini Nggak bisa Dan kalau misalnya Aku nulis Dan ada error Dia muncul Artinya schema Kita jalan Oke Overall seperti itu Teman-teman Gimana cara kita Implementasi Custom book Jadi disini Aku mau recap Ulang lagi Jadi disini Aku mau liatin Seluruh isi codingnya Bagi teman-teman Yang ketinggalan Oh Oh ini Masukkan Kecepatan Oke Jadi teman-teman Bisa lihat disini Aku geser Dari atas sampai bawah Nanti tolong di pause aja Oke Ini Codingan schema Ini Custom book kita Oke Jadi Lihat ya Dari atas sampai bawah Silahkan disamakan Codingannya Oke Dipastikan sama Oke Jadi mungkin aku mau jelasin Jadi maksudnya adalah Custom book itu adalah Kayak semacam Function Yang region Apapun itu Yang mau kita region Dan bakal kita gunakan Di sisi UI Jadi di custom book itu Kita bisa Naruh Stand Kita bisa menggunakan Effect Meskipun Tidak ada UI disana Nah Tujuan penggunaan Custom book itu Kita bisa Memisahkan Logic Dengan UI kita Teman-teman Jadi sehingga Kodingan Defaultan kita itu Tidak terlalu bloated Dan seandainya kita Mengembangkan Jadi lebih bagus Dan lebih rapi lagi Kodingan kita itu Lebih mudah Untuk di Maintenance Jadi teman-teman Tidak perlu pusing lagi Oh fine-fine Dimana ya Dimana ya Dimana ya Ini dimana ya Atau Sampai Lainnya bisa Sampai 2000 Gitu Gara-gara terlalu banyak Ada use effect lah Ada method lah Dan itu Tidak dipisah Gitu teman-teman Oke Overall seperti itu aja Yang bisa aku jelaskan Semoga Sangat bermanfaat ya Yang ilmu kali ini Sampai bertemu di Next tutorial Thank you Thank you Thank you